Mungkin gak sih internet itu tercipta secara tiba-tiba? Sejarah pengembangan internet itu panjang dari yang awalnya proyek militer AS bernama ARPA dan tanpa adanya ilmuwan-ilmuwan seperti Cloud Shannon, Harry Naikis, dan Rob Hartley yang terus-terusan ngereset dan ngembangin teori transmisi data dan informasi. Mungkin aja internet itu gak ada, gak bisa nonton Youtube, main game di HP. Nah, dalam melakukan riset, seorang ilmuwan pasti menulis hasil-hasil yang telah mereka pelajarin ke dalam jurnal. Dengan harapan hasilnya tuh dapat dipergunakan untuk pengembangan riset selanjutnya. Mirip sama konsep jurnal pada ilmuwan, kita tuh juga bisa pakai jurnal pada proses belajar supaya bisa lebih optimal dan terus lebih baik dari hari ke hari. Sebenernya, cara ini adalah upaya untuk nerapin konsep deliberate practice yang udah kita bahas pada video sebelumnya. Di video kali ini kita akan bahas tentang jurnal belajar ini. Jadi, selamat datang di video Learning How to Learn with Hutata bersama saya, Roshan Fikri, CEO dan Co-Founder Pahamify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bell biar gak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Apa sih fungsi dari jurnal belajar ini? Simpelnya sih untuk nyatet aktivitas belajar kita. Kalau kita ingat lagi di video dari Break Practice kemarin, tiap kali belajar kita selalu nyoba ningkatin terus level kesulitannya. Dengan bantuan jurnal belajar, kita bisa nyatet mulai dari proses belajar kita sampai hasil dari belajarnya. Dengan kombinasi ini, kita bisa ngelakuin evaluasi cara belajar dengan lebih mudah. Sebenarnya proses kita belajar supaya lebih optimal itu dipengaruhin sama banyak faktor ya. Kayak lingkungan belajar. Lingkungan yang ideal tuh bakal ngaruh sama hasil belajar yang optimal. Dan ideal versi orang itu beda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Misalnya kita mau belajar fisika. Sebelum kita mulai belajar, kita bisa mengandai-andai dulu. Untuk belajar fisika tuh yang enak, yang seru tuh kira-kira gimana sih? Apakah mesti belajar di perpustakaan sambil denger lagu atau harus belajar bareng teman-teman? Gitu juga untuk sumber belajarnya. Apakah baca dari buku atau belajar pakai Pahamify. Dan ketika kita terlalu sering belajar di satu tempat yang itu-itu aja, ternyata ada hal positifnya, ada juga negatifnya yang kita dapetin. Kalau kita belajar fisika di perpustakaan terus, ketika jalur neuron di otak tentang konsep dan rumus fisika mulai terbentuk, ada informasi lain kayak bau, perasaan, dan penampakan perpustakaan itu juga ikut terekam. Untuk sebagian orang, hal ini jadi positif. Misalnya, untuk nginget rumus yang tadi udah dipelajarin, tinggal inget aja perasaan pas lagi belajar di perpustakaan. Perpustakaannya kayak gimana. Tapi ada juga yang malah kesulitan untuk nginget rumusnya. Karena ternyata pas mau nginget-nginget rumus di tempat selain perpustakaan, itu malah nggak nyaman buat mereka. Nah, tadi itu cuma contoh soal tempat belajarnya. Tiap hal yang terjadi pada saat kita belajar, bisa juga kita catat ke dalam jurnal belajar. Nah, ini ada beberapa contoh lainnya. Misalnya, berapa lama tidur pada hari sebelumnya? Karena tidur yang cukup itu berpengaruh pada proses penguatan jalur neuron di otak yang udah terbentuk. Terus, berapa lama olahraga yang dilakukan hari ini? Karena dengan berolahraga, otak tuh dapetin asupan hormon yang menyehatkan, yang diproduksi pas kita olahraga. Terus, makanan apa yang udah dimakan? Makanan yang sehat kayak buah, sayur, kacang-kacangan, dan makanan yang kayak akan protein itu bisa ngasih nutrisi yang baik buat otak. Terus, daftar hal baru yang dipelajari hari ini. Misalnya, hari ini belajar tentang rumus trigonometri. Itu bisa kita masukin. Terus, daftar hal lama yang dipelajarin ulang. Karena ngelakuin review secara berkala itu kan berguna untuk memperkuat jalur neuron di otak kita. Pakai teknik yang kita sebut kemarin, space repetition. Terus, kita bisa catat juga hal pinter apa sih yang kita lakuin hari ini. Misalnya, kita nyoba teknik belajar dari yang sulit dulu. Atau nerapin batas waktu pas belajar. Atau apa. Karena belajar dari hal yang sulit lebih dulu itu kan ngasih keuntungan nih. Kalau misalnya kita stuck, kita bisa pindah ke materi yang lebih gampang. Kita bisa ngistirahatin otak dan juga tetap produktif. Sedangkan kalau misalnya kita nerapin batasan waktu belajar, kita dapat melakukan pembagian waktu yang lebih imbang dalam hidup. Dan tentunya jadi lebih fokus. Karena kita tahu kapan kita harus mulai dan kapan kita harus berhenti belajar. Daninya kita juga tahu kapan mulai dan berhenti bermain. Tentunya, kamu bebas buat nyatet hal-hal kecil apa aja sih yang terjadi selama kamu belajar. Dan jurnal belajar yang ini itu cuma contoh doang. Intinya sih kamu tuh bakalan jadi ilmuwan untuk cara belajarmu sendiri. Kamu ngereset cara belajar yang paling optimal buat diri kamu itu kayak gimana. Kamu tinggal eksperimen sama kebiasaan dan teknik belajar kamu. Pakai cara A, nilainya 90. Ncoba pakai cara B, eh nilainya malah 70. Berarti ya mending balik lagi ke cara A. Ya, namanya eksperimen kadang berhasil kadang gagal. Tapi kalau kamu konsisten nyatet hasilnya di jurnal belajar kamu, nanti kamu bakal tahu cara belajar mana yang paling optimal buat kamu. Dan kalau udah nemu, yaudah kamu bisa terus pakai metode itu. Belajar jadi happy, prestasi tinggi. Sampai di video ini kita udah ngedefinisiin banyak konsep ya. Konsep belajar cara belajar, ngebahasmi mitos-mitos seputar belajar, gimana bikin belajar jadi seru, kayak main game, cara jadi ahli, deliberate practice, sampai jurnal belajar ini. Nah, di episode selanjutnya kita akan menutup season 1 dari Learning How to Learn with Kutata. Dan kita akan ngasih tahu kenapa kita jelasin beragam konsep-konsep ini. Dan kita juga akan kasih tahu apa yang bakalan kita bahas di season-season selanjutnya. Jadi tungguin aja. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam! Salamah! Sub indo by broth3rmax